Intro Selamat datang kembali kepada tembus kalian Dan bagaimana kabarnya di pagi hari ini Semoga sehat dan apabila tempat terlalu apa Nah di pagi hari ini saya Pak Uit Berkenan Smart Video Melalui channel Youtube Berkenan Smart Video Berada di perhubatan ngeluh Pagi ini menunjukkan ini hari Jumat Tanggal 28 Januari tahun 2022 Nah kita berada di perhubatan ngeluh Yang masuk wilayah Kapanewon Sentolo Nah kita akan melihat suasananya di pagi hari ini Ini masih menunjukkan pukul sekitar 5.20 menit Dan kita akan melihat suasana kesibukan Kendaraan yang berada di perhubatan ini Bapak dan Ibu sekalian Suasana di perhubatan ngeluh di pagi hari ini Ini merupakan jalan negara Yang ke arah itu apa Dari arah utara ke selatan Ini sudah sangat sibuk Dengan benar-benar yang terlalu lalas Baik motor, mobil, kemudian ada praks dan juga ada kontak Suasananya tampak sudah sangat sibuk Dan ini dari sisi selatan di timur Ini sebenarnya jalan Sentolo Brosot Dan masuk wilayah Kalurahan Salambejo Disana tampak sentra industri kerajinan selatan Jalan yang ada di perhubatan ini Kalau ke barat Ini ke arah pengasih Yang merupakan jalan tembus, jalan baru Dan itu akan melewati sembatan layang Yang ada di layang ini Nah ini suasananya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian Jalannya sudah cukup sibuk Dan di sisi selatan Kelihatannya kendaraannya sudah cukup banyak yang ngantri Nah ini sampai di selatan sana Tampak sibuk dan ini truk-truk besar Kemudian ada truk Pertamina Yang membawa BBM Dan juga ada motor Ada segala macam ngantri Sudah lalu-lalu nalami Di selatan Di sana Ini dari jalan ini Nanti melewati pasar turun baru Selatan lagi Dan terus selatan Kemudian ke Kota Watos Salambe Di dalam Bapak dan Ibu sekalian Di pagi hari ini sudah seperti ini Tapi kalau siang sedikit Tentu saja Jalannya menjadi semakin banyak Nah Bapak dan Ibu sekalian Ini suasananya seperti ini Dan ini sangat luar biasa Saling meliput Tidak apa-apa Nah Bapak dan Ibu sekalian Sebenarnya Perempatan ini kan Baru ada Di Melo ini Sekitar Apa ya Setahun 2015 Jadi sebelumnya tempat ini Merupakan Apa ya Pertigaan Dan jalannya belum begitu rame Nah tampaknya ini Karena dulu banyak kecelakaan Jalan dari timur Selama masih Pertigaan Ini jalan-jalan dari timur Langsung mau ke Kota Watos Kadang-kadang Kesamber Atau Kena Tabrak Dari motor Mobil Atau poli-trop Dari arah Kota Maupun dari arah Watos Karena mereka umumnya Kecepatan tinggi Tidak mengira Di tempat ini ada Pertigaan Nah sering terjadi kecelakaan Tapi setelah Ada Apa Rambu-rambu lalu Lintas ini Kecelakaan Bisa Diantisipasi Meskipun Ini juga Bukan berarti Tempat ini Aman-aman saja Seandainya menyeberang Tanpa Melihat situasi Dan kondisi Nah disini ada Tomira Ini Tomira ini Kelihatannya yang Yang Tingkat Di atas itu Sebenarnya bukan Tomira Tapi Melihat Jogja Vanesia Di Di Wilayah Di wilayah Salam Lido Yang merupakan Dulu Sentra Kerajinan Serat Alam Nah Tomira ini kan Sifatnya Sewa Berhadap tempat Bapak dan Ibu Sekalian yang bisa kita sampaikan Ini hanya Menyampaikan tentang Suasana Di perempatan ngeluh Pada pukul 5 sampai Apa 5.20 menit Yang sekarang Gira-gira Sekitar 5.30 menit Di Apa Perempatan ini Yang sekarang Sangat sibuk Sangat rame Bahkan Hampir 24 jam Di tempat ini Selalu saja Ada kendaraan Yang lewat Baik motor Mobil Truk Maupun tronton Ataupun Kendaraan Jelis lain Demikian yang bisa kita sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih